Beli atau enggak iPhone 11 Pro Max di tahun ini? Halo, balik lagi bareng gue Fredius. Di video kali ini gue akan bahas nih, masih layak dibeli atau enggak iPhone 11 Pro Max di tahun ini? Di video ini berdasarkan riset selama 1 bulan lebih untuk pemakaian gue sehari-hari. Jadi simak videonya, let's play video. Lo harus tau dulu nih, iPhone 11 Pro Max ini rilis di tahun 2019. Berarti umur iPhone ini di saat video ini dibuat yaitu baru berumur 3 tahunan. Kalau menurut gue iPhone ini masih sangat layak yang dibeli dari segi umur yang masih terbilang muda dan spesifikasinya yang masih sangat mumpuni di tahun ini. Buat gue yang paling penting tuh pemakaiannya jangan lebih dari 5 tahun biar tetap dapet update iOS terbaru dan performanya tidak menurun. Dari artikelnya yang pernah gue baca, untuk iPhone 6s sampai 7 Plus yang sudah tidak menerima update iOS terbaru yaitu umur keduanya kisaran 6-7 tahunan dari awal rilisnya. Jadi agar lebih aman nih sebaiknya kita membeli iPhone di bawah umur 5 tahunan dari awal rilis agar pemakainya bisa untuk jangka panjang ya. Ini beberapa alasan kenapa lo harus beli. Yang pertama, baterainya itu bahadak ya. Ini yang pertama gue rasain. Nyamannya menggunakan iPhone 11 Pro Max ini. iPhone 11 Pro Max ini dibagali baterai 3969 mAh per house dan sudah support fast charging ya. Untuk perkiraan pengisiannya dari 20% ke full itu kisaran 50-60 menitan. Dan yang gue rasain nih kalau baterai masih di bawah 50%, iPhone ini agak berasa panas ya. Tapi nanti kisaran 60% ke atas bakal adem lagi. Kayaknya ini efek dari fast charging-nya ya. Untuk memakai sehari-hari, gue rata-rata main sosmed dan kadang sebari main mobil gen. Kalau dihitung-hitung ya sehari bisa 4-5 match ya tergantung mood gue. Dan disini gue ngecas sehari hanya sekali, di malam hari. Dan kadang di sore hari itu menjelang maghrib ya. Ya kalau pemakaian lo ekstrim mungkin bisa sehari 2 kali. Ini balik lagi ke pemakaian kalian masing-masing. Dan kesehatan baterai kalian. Disini bihak gue di angka 95%. Jadi masih bisa dibilang performa baterainya masih oke. Jadi buat lo yang sering di luar nih masih aman ya tanpa bawa porbank kemana-mana. Tapi ya langkah baiknya nih buat jaga-jaga, gue saranin bawa canjuran atau porbank. Takut lo seharian full di luar ya. Kalau untuk pagi sampai sore sih menurut gue tuh masih aman ya untuk sembari nge-game tipis-tipis. Yang kedua layarnya tuh lebar. Buat lo yang suka nge-game pasti cocok banget nih sama layar lebarnya di iPhone ini. Bukan itu aja loh. Buat nonton film dan sosial media juga enak banget. Berasa lega. Tapi ya layar lebar juga ada plus minusnya. Nanti kita bahas nih. iPhone 11 Pro Max ini dibekali tipe display yang sudah Super Retina XDR OLED dan sudah HDR10 dan Double Vision. Yang makin bikin lo nyaman pake iPhone ini. Oh iya, iPhone ini dibekali layar 6,5 inci dan sudah diproteksi dengan scratch resistant glass. Tapi ya buat jaga-jaga, gue saranin pake tempered glass. Biar lebih safety dan pas mau dijual lagi, layar masih mulus. Jadi tidak mengurangi harga jualnya nih. Selanjutnya kamera buba 3-nya nih. Ini juga jadi alasan gue. Keren aja sih buat nongkrong. Jadi lo lebih pede ya. Tapi bukan itu aja. Untuk hasilnya sih gue udah puas banget nih pake iPhone ini. Untuk mode malamnya juga udah oke. Udah bisa banget nih diandalin kalau lo mau bikin konten dengan iPhone ini. Ada 3 mode untuk kamera belakangnya. Yaitu Wide, Ultra Wide, dan Telephoto. Yang gue suka adalah di mode potretnya yang bisa di zoom ya. Dan untuk resolusi kameranya juga sudah bisa 4K 60fps. Untuk kamera depan dan belakangnya. Jadi hasil yang bakal lo dapet bisa makin mantap nih. Yang keempat yaitu material bodinya yang terlihat mewah. Untuk framenya sudah menggunakan stainless steel ya. Dan bodi depan belakangnya sudah Gorilla Glass. Jadi akan lebih aman dari gorosan-gorosan kecil. Tapi tetep gue saranin nih. Menggunakan case ya agak lebih safety dan lebih aman nanti pas mau dijual lagi nih. Yang kelima performanya yang masih tangguh. iPhone ini bekali dengan chipset Apple A13 Bionic 7nm. Dan untuk CPU-nya yaitu hexa-core. Dan CPU-nya 4-core grafik. Ya menurut gue untuk 2 tahun ke depan masih bisa banget diandelin dari segi performanya. Pengalaman gue main game di iPhone ini sangat baik ya. Untuk Mobile Legends itu rata kanan dengan grafik ultra. Dan gue nggak ngerasain frame drop sama sekali. Dan yang paling gue suka suhu di iPhone itu stabil ya. Jarang gue rasain anget di bagian bodi belakangnya ya. Untuk pemakaian berjam-jam menurut gue tuh aman aja sih. Gue biasanya main 4-5 match ya. Sejam lebih dan sampai 2 jaman. Dan itu masih oke banget ya. Cuma ya tangannya agak pegel ya dan agak semutan aja. Kalau pemakaian dengan jangka waktu yang lama nih. Oke selanjutnya kita bahas untuk kekurangannya nih. Yang pertama bercak gampang banget nempel di bagian bodi belakang. Kalau misalnya lo nggak pakai case ya. Jadi gue saranin lo lalu pakai case. Yang kedua bobotnya yang berasa berat nih. Kalau main pakai tangan satu bakal cepat berasa pegelnya nih. Untuk bobotnya sendiri tuh yaitu 226 gram. Yang ketiga modelnya yang menurut gue tuh masih jadul ya. Kalau menurut gue tuh desain yang flat seperti iPhone 12 ke atas. Itu lebih nyaman digenggam ya. Dan lebih enak aja. Yang keempat ukuran layar yang besar di iPhone ini. Menurut gue tuh makan tempat banget ya. Lo tuh harus bawa tas kecil misalnya mau keluar. Nggak gue asalannya ditaruh di kantong nih. Takul ketekan atau frame-nya tuh bengkok ya. Dan yang terakhir harga sepepatnya tuh masih terbilang sangat mahal ya. Misalkan kalau iPhone lo harus diservis nih. Namanya orang kan kita nggak tahu nih. Karena nggak ada namanya tanggal seal di kalender nih. Jadi lo tuh harus bener-bener jaga dan krat HP lo. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kesimpulannya tuh iPhone 11 Pro Max ini masih sangat layak dibeli. Kalau lo masih bingung pilih antara iPhone 11 Pro atau iPhone 11 Pro Max. Mau pilih yang mana. Itu balik lagi kebutuhan lo. Perbedaannya hanya layar iPhone 11 Pro itu lebih lebar dan baterainya tuh lebih awet. Itu perbedaan signifikannya yang gue rasain nih. Dan untuk iPhone 11 Pro itu, itu lebih compact. Karena ukurannya tuh lebih kecil ya. Jadi enak digenggam dan nggak makan tempat ya. Tapi menurut gue iPhone 11 Pro kalau untuk main game tuh agak rasa hangat ya. Kalau dipakai untuk pemakaian lama ya. Jadi agak kurang aja untuk bermain game. Oke sedikit saran nih. Buat lo yang mau beli iPhone ini. Sebesar mungkin cari yang garansinya ebok. Agar aman digunakan untuk jangka panjang ya. Kalau inter, mood gue tuh agak random ya. Jadi bisa kapan aja email lo keblokir. Dan lo harus spend budget nih untuk unblock email. Kalau untuk spesifikasinya dan fungsinya itu sama aja. Tinggal gimana kondisi HP yang lo dapet nih. Intinya lo udah paham nih sama resiko iPhone dengan garansi internasional. Mungkin itu dulu video dari gue ya. Kalau ada kata-kata yang salah, gue minta maaf nih. Ini hanya opini gue pribadi dan menurut pengalaman gue sendiri. Kalian juga bisa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar nih. Agar bisa jadi referensi nih buat yang lainnya juga. Yang mau beli iPhone. Jika menurut lo video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Agar channel gue bisa berkembang dan bisa terus semangat membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax